Halo sahabat sekalian, kali ini spesial saya langsung hadirkan anak saya, dokter Azam untuk cerita tentang bagaimana proning itu dipraktekan selama sakit. Silahkan, mas Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah. Jadi, ketika kita mengalami sesak nafas COVID itu sensasinya seperti kita masuk ke dalam kolam renang yang airnya itu segini, kemudian kita sulit bernafas gitu ya, jadi nafas itu rasanya berat gitu. Nah, ternyata di dalam alveolus kita terdapat banyak lendir yang kita keluarkan lewat proning. Nah, ketika saya mengalami rasa sesak itu, alhamdulillah diajarkan cara proning. Ada dua cara, yang pertama dengan tidur secara tengkurap. Jadi, yang kedua adalah cara proning seperti orang sujud. Nah, kemudian yang berikutnya ketika proning yang posisi sujud, itu sebetulnya posisinya seperti orang sujud biasa. Kita mulai ya. Ini bisa kita lakukan dalam satu hari berkali-kali ya. Dan pada dasarnya tidak ada batasan, bahkan kalau bisa sesering mungkin gitu ya. Misalkan setiap satu jam lima menit, setiap, atau mungkin diakumulasikan setiap dua jam sepuluh menit gitu ya. Nah, kalau yang bisa kita lakukan ketika kita sholat, itu ketika kita sujud, kita bisa ketika gerakan sujud biasa begini, kita bisa tahan agak lama di bawah sambil kita tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan sambil membaca doa sujud. Nah, kemudian untuk eksersis proning itu sendiri, gerakannya mirip seperti sujud. Tangan bisa ditaruh di depan begini, kemudian kepala seperti ini. Kemudian kita tarik nafas. Kemudian kita sengaja batukkan. Nanti kita akan batuk hebat. Batuk hebat, sampai keluar dahak. Jadi kita siapkan tempat untuk meludahkan dahaknya di sebelahnya. Di sebelah kita ya. Gini. Masya Allah. Kemudian kita ludahkan. Jangan lupa tetap pakai masker ya ketika proning ya. Kemudian lagi kita lakukan seperti ini terus. Jadi teman-teman sudah disaksikan langsung ya. Beliau melakukan itu selama sakit COVID-19 ya. Dirawat berapa lama? 29 hari. Masya Allah. Dan saya mengulas sedikit tentang bagian paru-paru. Jadi kalau paru-paru itu ada salurannya namanya bronkus. Bronkus itu letaknya lebih depan dan lebih atas. Coba. Lebih depan dan lebih atas. Sehingga posisi proning yang pertama. Itu bagian dari belakang paru-paru itu akan mengalir ke bronkus. Kalau proning yang gaya sujud itu sudah dapat dua-duanya. Yang belakang mengalir ke depan. Yang bawah mengalir ke atas. Ini luar biasanya. Makanya disebut the miracle of sujud. Terus begini Mas Azam. Ada yang bertanya. Dok. Gimana kalau mempraktekan proning kok dahaknya itu merah kayak berdarah itu gimana? Mungkin pengalaman Mas Azam. Kalau pengalaman saya memang awalnya dahak itu akan warnanya kemerahan. Ada bercak darahnya bahkan. Karena mungkin di dalam nasofaring atau saluran pernafasan kita memang ada sedikit luka-luka ya. Jadi itu ajar saja. Tidak masalah dilanjutkan. Dan dahaknya awal-awalnya warnanya itu kayak coklat, kayak susu coklat gitu. Kemudian lama-lama dahak akan berkurang. Warnanya semakin jernih. Hingga lama-lama tidak keluar dahak. Tetap batuk tapi tidak keluar dahak. Begitu teman-teman. Bahkan ini nanti saya cerita di episode berikutnya. Di Itali itu para dokter melakukan otopsi terhadap korban COVID-19. Dan itu memang menemukan fakta bahwa yang terjadi itu bukan gelembung parunya yang kolab seperti yang diduga sebelumnya. Gelembung parunya tetap mengembang. Tapi pembuluh kapiler, pembuluh darah rambut yang kecil-kecil yang di sekitar gelembung paru ini yang mengalami sumbatan berupa gumpalan darah. Jadi saya kira benar kalau di awal-awal lendir itu akan kemerahan. Karena terjadi lisis daripada emboli-emboli ini yang kemudian memberi staining namanya, imbibisi kepada darah yang berwarna kemerahan. Jadi tetap diteruskan nanti lama-lama menjadi jernih gitu ya. Jernih dan awalnya pekat, lekat gitu, lama-lama jadi encer gitu ya. Demikian teman-teman. Sekali lagi semangat bagi yang sedang kena COVID-19. Ini survivor-nya sudah testimoni terus latihan dengan browning.